Oke teman-teman kembali kita melihat perkiraan pendapatan di salah satu video yang membahas seputar Santi di Cina teman-teman Ini ada satu channel yang mengupload video terkait dengan Santi di Cina Ini ekspresi adik Ivar anak Santi di Cina makan es krim Ini di upload sekitar 6 hari yang lalu penayangannya mencapai 35.000 kali penayangan teman-teman Dan judulnya ini ya Dengan durasi videonya 3 menit 23 detik teman-teman Jumlah like-nya 487 like saat ini Dan kita akan coba cek kira-kira berapa perkiraan pendapatan adsense dari video ini Seperti biasa kita masuk di situs socialbed Untuk melihat perkiraan pendapatan youtuber-youtuber seluruh dunia Dan kita cari videonya ya Ekspresi adik Ivar Mana nih Ekspresi Nah ini dia Ekspresi adik Ivar Anak Santi di Cina Nah ini penayangannya mencapai 35.000 kali penayangan Sebentar saya perbesar dulu biar lebih jelas tontonnya Oke Nah ini dia Ini penayangannya 35.600 kali penayangan Rating 100% dan jumlah komentarnya 14 komentar di video ini Nah ini dia Perkiraan pendapatannya antara 18 sampai 143 dolar Amerika Serikat versi situs socialbed Ini kalau kita rupiah kan 18 dolar untuk angka terendah itu 273.000 rupiah Ini perkiraan minimal ya Yang diperoleh dari video ini Dan kita ubah ke mata uang Tiongkok Nah ini dia Yuan Tiongkok Ini setara dengan 129 Yuan Tiongkok teman-teman Ini untuk angka perkiraan minimal dan perkiraan maksimalnya itu Maksimal bisa mencapai 143 dolar Amerika Serikat Coba kita kompersi ke mata uang Tiongkok 143 Nah ini setara dengan 1027 Yuan Tiongkok teman-teman Ini untuk mata uang Tiongkok Kalau kita ubah ke rupiah Nah ini dia Setara dengan 2,1 juta rupiah teman-teman Luar biasa perkiraan pendapatan dari video ini Tentunya selalu saya sampaikan bahwa ini hanyalah estimasi pendapatan Yang kita akses di situs socialbed Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa